Perayaan Idul Fitri tahun ini menjadi momentum bagi umat muslim untuk lebih mempererat tali silaturahmi antar umat beragama sehingga mampu memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Momentum perayaan Idul Fitri kali ini juga diharapkan menjadi sebuah awal untuk berdiri bersama, membangun bangsa agar menjadi lebih baik. Mengingat dalam bulan puasa merupakan pelatihan bagi umat Islam untuk menahan nafsu, menahan haus dan lapar, agar dapat berempati dan peduli kepada fakir miskin dan diharapkan semangat ketakwaan bulan Ramadan dapat terus dilanjutkan. Ketua Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Provinsi Bali Kiai Haji Abdul Aziz saat menyedikati Salat Idul Fitri 2023 di lapangan Karya Manunggal dan Pasar Selatan mengatakan, sesuai dengan konsep kebenekaan, maka kita harus mempertahankan bangsa yang dibangun para pendahulu. Dalam pengertian mengayomi kaum minoritas, maka Nahdlatul Ulama ini harus menjadi perekat guna menjegah perpecahan bangsa. Kita tahu bahwa setiap persoalan bangsa, Nahdlatul Ulama ini harus menjadi perekat. Karena satu-satunya di antara yang lain, namun yang paling berperan dalam menjaga keutuhan bangsa dan negara, terutama perpecahan umat antaragama, apalagi antarumat beragama, NU selalu hadir di tengah-tengah persoalan tersebut. Setelah terlepas dari pandemi COVID-19, menurut Ketua PWNU Provinsi Bali, beberapa hal yang telah dijalani dalam peterbatasan harus dapat ditingkatkan, seperti pendekatan diri kepada sang pencipta dan gotong royong dalam menjaga Bali ini agar lebih baik ke depannya. Madehadi dan Andika melaporkan.